Pelantikan pengurus HMI Cabang Jambi periode 2017-2018 dipusatkan di rumah dinas Gubernur Jambi selasa malam. Menghadiri pelantikan, Gubernur Jambi Zemizola mengajak jajaran pengurus HMI untuk bersama membangun Jambi, diantaranya bekerjasama memberantas narkoba. HMI coba ajak bukan teman-teman dari HMI saja, tapi juga wilayah masyarakatnya menyampaikan edukasi masyarakat bahaya narkoba. Kemudian dengan fondasi keagamaannya diperkuat. Nah bisa juga menyampaikan informasi apabila di tempat tinggal adik-adik itu ada bandar narkoba atau jual beli narkoba kepada kepolisian. Karena kemarin beberapa kabupaten kita, Pak Kapolda bisa bongkar itu semua dengan Pak Daya Dremi itu karena informasi bersama Dremi. Pelantikan pengurus HMI Jambi spesial karena dihadiri langsung Ketua Dewan Penasehat Korps Alumi Himpunan Mahasiswa Islam atau KAMI Akbar Tanjung. Sekjen HMI Pusat Resmi melantik Tengku Gilang Ramanda sebagai Ketua HMI Jabang Jambi yang baru. Ketua Dewan Penasehat Kami Akbar Tanjung berharap seluruh kader HMI konsisten menjalankan perannya sesuai dengan tujuan HMI. Akbar Tanjung berpesan agar seluruh kader HMI mempersiapkan diri dalam perubahan tren di masa yang akan datang. Akbar Tanjung memastikan HMI siap dan akan membantu pembangunan Jambi di bawah kepemimpinan Zumizola. Ketua Dewan Penasehat Kami Akbar Tanjung berharap seluruh kader HMI yang berharap seluruh kader HMI.